Ya Saudara, Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo DPD Jambi berkajak para pelajar Kota Jambi untuk mempromosikan wisata religi yang ada di Jambi. Kegiatan ini dikemas dalam religi walking tour pada Jumat 8 November 2024. Puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan 2 dan SMK 6 Kota Jambi, jurusan pariwisata, mengikuti kegiatan religi walking tour yang diselenggarakan oleh Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo DPD Jambi pada Jumat pagi 8 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan bertempatan dengan peringatan hari ulang tahun Astindo yang ke-25 tahun. Dalam religi walking tour ini, para siswa diajak berkunjung ke beberapa destinasi wisata religi yang ada di Jambi. Mulai dari Gentala Aras, Masjid Jambi Iksadiyah, Museum Gentala Aras, hingga mengunjungi makam pangeram Wirokusuma. Duma Frida Wati Simatupang, selaku ketua DPD Astindo Jambi mengatakan, Jika pihaknya ingin paket wisata religi yang ada di Kota Jambi, dapat dikembangkan menjadi paket baku sehingga dapat dipromosikan dan dijual pada event Travel Mart di Indonesia Jambi maupun luar negeri. Selain itu juga, para pelajar yang dilibatkan juga sejalan dengan kurikulum atau jurusan yang dikeluti, sehingga nantinya generasi Buddha dapat terus mempromosikan wisata religi yang ada di Jambi. Pada saat ini kami menyelenggarakan program religi walking tour untuk memperingati ulang tahun Astindo yang ke-25. Kami sangat berharap Jambi itu punya banyak sekali destinasi sebenarnya, yang tidak perlu jauh, di dalam kota juga bisa. Dan kami ingin paket-paket religi yang berada di Kota Jambi, itu bisa dikembangkan dan menjadi paket baku yang akan kami promosikan pada Travel Mart-Travel Mart yang diadakan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi harapan kami, kita Provinsi Jambi bisa menyadari bahwa pariwisata juga memiliki suatu hasil untuk menyumbangkan PAD-nya untuk Kota Jambi. Oke, peserta yang kita libatkan pada saat ini adalah anak-anak dari SMK 6 dan SMK 2, di mana dalam program pendidikan mereka, kurikulum mereka, mereka adalah jurusan pariwisata. Yang nantinya ke depan mereka juga yang akan mempromosikan dan memperkenalkan juga destinasi-destinasi yang ada di Kota Jambi. Kegiatan positif ini juga mendapat dukungan pedul oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Disampaikan Kadis Butpar Provinsi Jambi, Imran Roshadi, Diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk mempromosikan wisata yang ada di sekitar, yang potensinya belum tergali dan termanfaatkan secara optimal. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat men-support sekali kegiatan yang bercanakan ini. Yang dua, kami sangat berterima kasih kepada Astindo yang telah menyelenggarakan kegiatan walking tour religi ini. Ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang mempromosikan destinasi wisata yang ada di sekitar kita. Yang potensinya belum tergali dan termampakan dengan optimal. Kami berharap ini dapat menjadi agenda rutin mereka, satu. Yang kedua, ini dapat menjadi awal bagi Astindo untuk membuat paket perjalanan yang dekat lokasinya dengan kota. Dengan paket yang disiapkan nantinya ini, wisata awal merasa kuas dan akan berkunjung lagi ke Jambi. Lina Liska, Cik TV, Laporkan.